Kursi Presiden, dua kartu ini serupa dengan kartu Jakarta Sehat dan kartu Jakarta Pintar yang membantu warga miskin di ibu kota mendapatkan pelayanan kesehatan serta pendidikan gratis. Ratusan warga dan pedagang di pasar Binung, Bandung, Jawa Barat berebut contoh kartu Indonesia Sehat dan kartu Indonesia Pintar yang dibagikan Riko Diyah di Paloka. Ya, Riko datang untuk kampanye kemenangan pasangan Capres-Cawapres nomor 2, Joko Widodo justru kalah. Warga menyambut baik program Kartu Indonesia Sehat dan Pintar yang merupakan bagian dari visi misi Capres Joko Widodo. Joko yakin program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar akan mampu menjawab persoalan masyarakat miskin di bidang kesejahteraan. Melalui Kartu Indonesia Pintar, pemerintah akan menggelontorkan anggaran pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas atau sederajat. Sementara itu, untuk Kartu Indonesia Sehat, Jokowi menargetkan jaminan kesehatan gratis bagi mereka yang kurang mampu. Program ini bukan hal yang baru bagi Jokowi. Sejak akhir tahun 2012, saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Jokowi telah merealisasikan program Kartu Jakarta Sehat atau KJS dan Kartu Jakarta Pintar atau KJP.